Rumah Makan Padang Rumah Makan Padang adalah suatu bisnis warung makan restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah Makan ini cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Serta disukai oleh berbagai kalangan dari berbagai macam etnis dan bangsa. Hal ini dikarenakan masakannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan dengan lidah atau selera masyarakat di mana rumah makan ini berada. Rumah Makan Padang di luar Sumatera Barat menghidangkan masakan yang tidak terlalu pedas berbeda dengan rumah makan yang ada di tanah kelahirannya sendiri. Usaha Rumah Makan ini hadir dalam berbagai tingkatan sosial mulai dari warung padang kaki lima yang harganya terjangkau oleh kalangan bawah. Rumah Makan yang menargetkan kalangan menengah hingga restoran mewah yang menyasar kalangan atas dengan harga yang cukup tinggi sesuai fasilitas yang disediakan. Penamaan Rumah Makan atau Restoran Padang sebenarnya tidaklah begitu tepat. Karena asal masakan dan pelaku bisnis ini tidak hanya dari kota padang. Tetapi justru lebih banyak berasal dari wilayah lainnya di Sumatera Barat. Seperti dari agam lima puluh kota, padang pariyaman, tanah datar, solok, dan berbagai wilayah lainnya. Setiap wilayah itu menghasilkan rasa dan ragam masakan yang agak berbeda antara satu dengan lainnya. Baik, kali ini, Satelit Misteri akan membahas kisah seorang penjaga warung nasi padang yang bernama Ustadz Jamal dengan preman tanah abang yang sering mengacaukannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa yang terpencil di Kabupaten Padang, ada seorang guru ngaji sekaligus pencaksilat. Dia adalah Ustadz Jamal. Ustadz Jamal ini tidak hanya dikenal sebagai guru mengaji dan pencaksilat, tetapi juga karena kearifannya dalam menghadapi berbagai masalah di tengah masyarakat. Ustadz Jamal sangat dihormati oleh murid-muridnya dan juga masyarakat sekitar. Ustadz Jamal tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana yang merupakan tempat beliau mengajar ngaji. Setiap hari murid-muridnya berkumpul di rumahnya untuk belajar dan mencari solusi bagi kesejahteraan keluarganya. Ustadz Jamal mengambil keputusan yang sangat sulit. Namun, baginya sangat penting untuk merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Keputusan ini diambil setelah melalui banyak pertimbangan dan diskusi dengan keluarganya. Dengan berat hati, Ustadz Jamal harus meninggalkan kampung halamannya dan berpisah dengan murid-muridnya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Akhirnya, Ustadz Jamal memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta. Ia memulai membuka usaha rumah makan khas padang Ustadz Jamal sendiri yang menyiapkan hidangan dengan bantuan sang istri tercintanya dan memastikan bahwa rasa dan kualitas setiap hidangan harus tetap terjaga. Biasanya hidangan yang populer di rumah makan ini adalah rendang, ongpor ayam, dan gulai cincang. Semuanya disiapkan sesuai dengan resep yang diwariskan oleh keluarganya. Dengan bisnis yang berkembang pesat, Ustadz Jamal tidak hanya meningkatkan kondisi ekonominya, tetapi ia juga membangun lapangan kerja bagi beberapa orang dari Jakarta. Mereka bekerja bersama di rumah makan saling membantu dan menjaga semangat gotong royong. Selain itu, Ustadz Jamal tidak melupakan akar pendidikannya. Saat tidak sibuk menjaga warung, ia masih menyempatkan diri untuk mengajar mengaji kepada anak-anak di sekitar tanah abang. Ia menyewa sebuah ruangan kecil di dekat kiosnya untuk kegiatan mengajar. Setiap malam, suara anak-anak yang mengaji memenuhi ruangan tersebut. Kisah suksesnya, Ustadz Jamal tidak hanya menginspirasi banyak orang di kampung halamannya, tetapi juga menarik perhatian media lokal, termasuk wartawan yang datang untuk mewawancarainya. Kisah kesuksesannya sebagai guru mengaji dan ahli bela diri di Jakarta pun menyebar luas. Pemberitaan ini membuat warungnya semakin dikenal dan ramai di berbagai kalangan pejabat dan tokoh masyarakat mulai berkunjung. Mereka semua membawa cita rasa khas Minang ke ibu kota, dan memperkaya variasi masakan di pasar tanah abang. Ustadz Jamal sangat senang melihat rekan-rekannya sesama perantau dari Padang. Kehadiran, mereka membawa rasa kebersamaan dan mengurangi rasa rindu. Mereka sering berkumpul dan berbagi cerita dan saling mendukung satu sama lain. Tidak hanya keberhasilannya, tetapi juga kebijaksanaan dan kegotong royongannya yang membuat Ustadz Jamal dihormati oleh masyarakat. Dengan melihat keberhasilan ini, komunitas Padang Minangkabau di Tanah Abang memutuskan untuk mengadakan bazar masakan sebagai acara rutin. Mereka juga mengadakan berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk membantu sesama orang Minangkabau yang membutuhkan bantuan. Dan kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ustadz Jamal merasa bangga dan senang melihat komunitasnya berkembang dan saling mendukung satu sama lain. Dia merasa bahwa kerja keras dan usaha mereka telah membuahkan hasil. Ustadz Jamal terus mengajar silat dan menjaga warung nasi Padangnya yang berkembang pesat. Ia berencana untuk membuka cabang warungnya di lokasi strategis lainnya di Jakarta. Dengan cara ini, ia dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi orang-orang Padang. Dan melestarikan cita rasa masakan Padang di ibu kota Jakarta. Dengan kehadiran komunitas imigran Ustadz Jamal di Jakarta menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, solidaritas, dan semangat pantang menyerah mereka dapat mengatasi kesulitan hidup di kota besar. Mereka tidak hanya berhasil meningkatkan taraf ekonomi, tetapi juga membangun lingkungan yang harmonis dan juga saling bekerja sama di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Namun, keberhasilan bazar kuliner komunitas Minangkabau di Pasar Tanah Abang menarik perhatian para preman setempat. Para pedagang yang mandiri dan berbisnis setiap malam, beberapa anggota komunitas secara bergantian berjaga untuk memastikan mereka tidak diganggu oleh preman. Ustadz Jamal juga memprakarsai program-program sosial untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, termasuk warga yang mungkin terlibat dalam kejahatan dengan kekerasan. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti pelatihan, kejujuruan, pengajian, dan pelatihan bela diri, hingga pada suatu hari, situasi Pasar Tanah Abang kembali memanas. Raja preman Tanah Abang yang dikenal dengan julukan sebagai perengki CS bersama puluhan anak buahnya yang melakukan aksi penyerbuan. Mereka memaksa para pedagang untuk menyerahkan uang keamanan. Dengan kedatangan perengki CS dan anak buahnya membuat para pedagang ketakutan. Ada beberapa di antara mereka ada yang menutup warungnya sementara untuk menghindari keributan. Namun Ustadz Jamal yang dikenal pemberani dan bijaksana tidak mau tinggal diam. Karena ia tahu bahwa menyerah pada para preman hanya akan memperburuk keadaan. Ustadz Jamal dengan cepat mengumpulkan komunitas perantau Padang dan para pedagang lainnya. Ketika perengki CS dan anak buahnya tiba di kios Ustadz Jamal, mereka langsung mengintimidasi. Dengan tenang, Ustadz Jamal menoleh kepada perengki CS dan berkata, Jika kalian punya masalah mari kita selesaikan dengan cara yang baik. Perengki CS malah menertawakan dan tidak mendengarkan ucapan Ustadz Jamal. Dia mulai mengancam dan bahkan merusak kios Ustadz Jamal. Situasi pun semakin tegang. Perengki CS merasa bahwa posisi tersebut tidak menguntungkan baginya atau komunitasnya dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dalam keadaan marah, perengki CS mengayunkan pukulan kerasnya ke arah Ustadz Jamal. Namun, Ustadz Jamal yang memiliki kemampuan silat yang luar biasa. Ia berhasil dengan cepat menghindari serangan tersebut. Melihat pemimpin mereka yang gagal melumpuhkan Ustadz Jamal. Anak buah perengki CS yang marah langsung menyerang dan mulai menghancurkan warung Ustadz Jamal. Mereka menghancurkan meja, kursi, dan peralatan makan lainnya. Dan situasi menjadi sangat tegang. Para pedagang lain di Tanah Abang panik dan berusaha membela diri. Alih-alih berdiam diri, masyarakat migran yang sudah menunggu dengan cepat bergegas menuju kios Ustadz Jamal. Mereka tidak hanya datang untuk menyelamatkan kios, tetapi juga untuk membuat pernyataan. Para penjahat termasuk perengki CS yang ikut serta dalam menghancurkan kios-kios. Ustadz Jamal terdiam, mereka terkesima dengan kemampuan bela diri Ustadz Jamal. Para preman itu mulai kehilangan keberanian. Terutama pada saat melihat perengki CS berduel dengan Ustadz Jamal. Pertarungan menjadi semakin brutal. Dengan gerakannya yang cepat, Ustadz Jamal berhasil menekas perengki CS dan mendorongnya ke pojokan sehingga perengki CS tidak bisa bergerak dan hilang keseimbangan. Lalu dengan gerakan yang kuat, Ustadz Jamal mendorong perengki CS ke aspal. Karena merasa kalah perengki CS akhirnya mengeluarkan goloknya yang ada di sampingnya. Ia menyadari jika ia bertarung dengan tangan kosong ia tidak akan menang. Saat itu, juga perengki CS mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Ustadz Jamal. Namun, Ustadz Jamal yang telah siap menghindari serangan tersebut dengan cepat ia mengambil sebuah samurai yang ada di bawah meja warungnya. Lalu diarahkan ke perengki CS dan menghentikannya tanpa melukainya dengan menempel di bagian leher perengki CS. Ustadz Jamal berkata dengan suara yang tegas, Saya tidak akan membiarkan kalian lolos dari hal ini. Perengki CS yang terengah-engah dan menyadari bahwa ia telah kalah dan akhirnya menjatuhkan goloknya. Lam menyerah dan mengakui kekalahannya di depan Ustadz Jamal dan anak buahnya yang melihat ketika pemimpin mereka dikalahkan. Para preman mulai mundur dan menghentikan penyerangan pada kios milik Ustadz Jamal tersebut. Kemudian Ustadz Jamal meletakkan samurainya dan mengulurkan tangan kepada perengki CS dan memberinya kesempatan untuk bertobat. Perengki CS tersentuh dengan sikap kesatria Ustadz Jamal dan perlahan perengki CS menerimanya. Polisi pun berdatangan setelah perkelahian berakhir dengan cepat mereka mengendalikan situasi. Mereka menangkap beberapa perusuh yang dalam penyerangan termasuk perengki CS dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Insiden ini merupakan titik balik yang besar. Ustadz Jamal dengan sikapnya yang tegas dan sederhana. Tidak hanya melindungi komunitasnya, tetapi juga memberi pelajaran kepada para preman Tanah Abang. Yang dulunya dihantui oleh ancaman kekerasan terhadap premanisme. Kini menjadi tempat yang lebih aman dan teratur. Melalui kerja keras dan semangat persatuan komunitas perantau Padang di Tanah Abang terus tumbuh dan berkembang di ibu kota Jakarta. Mereka telah memperkuat hubungan mereka dengan polisi dan masyarakat sekitar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!